Apa sih yang ada di pikiran teman-teman ketika melihat buah-buahan dalam kondisi seperti ini? Kira-kira masih bisa bermanfaat gak ya? Ketika aku bertanya ke teman dekatku dan saudaraku, pendapat mereka berbeda nih. Ada yang, ya kalau udah dalam kondisi seperti itu, tentunya udah gak bermanfaat lah. Bahkan burung aja gak mau makan itu. Ada juga yang berpendapat, hmm, tentunya masih bisa bermanfaat sih? Tentunya setiap dari kita memiliki perspektif masing-masing dalam melihat atau menilai sesuatu. Namun, terkadang kita perlu melihat secara mendalam. Teguh Arianto beserta kawan-kawan dalam jurnal Utilitation of Red West as Biogas Planfit, Any Super Ticompet to Landfill berhasil lho menciptakan biogas yang dapat menghasilkan listrik dari buah-buahan busuk yang ada di pasar Gemaripa, Yogyakarta menggunakan proses anaerobic negation. Nah, tentunya ini sangat menarik. Karena buah-buahan busuk yang hanya dipenang sebelah mata ternyata memiliki potensi lho bisa menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang, yaitu listrik. Dan juga kok bisa nih, buah-buahan busuk bisa menghasilkan listrik? Jadi, buah-buahan busuk itu bisa menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Gas-gas tersebut dihasilkan secara alamiah, menggunakan mikroorganisme dengan kondisi tanpa oksigen. Nantinya, buah-buahan busuk itu dihacungkan dan mengalami proses alami di digester. Kemudian, gas yang dihasilkan akan keluar lewat atas, masuk ke penyimpanan gas, dan dialirkan ke generator untuk diubah menjadi energi listrik. Hasil pembuangan dalam fase cair dan padat juga dapat bermanfaat lho. Bisa disembuhkan bahwa gak hanya sesuatu yang terlihat sempurna yang memiliki manfaat. Sesuatu yang terlihat jauh dari kata sempurna pun tentu juga memiliki manfaat ketika kita melihat atau menilai sesuatu secara mendalam.